Jadi ada dua kit draper, ini kit draper, dan ini kit draper, dan yang ini filternya. Jadi disini sudah lengkap untuk sebuah kit power BTL. Jadi amannya sebuah power BTL ini ialah main seri. Jadi sahabat-sahabat bisa mengembalikan posisi yaitu 8 ohm. Dua spekkar sahabat serikan, sahabat bisa ukur. Itu jatuhnya 16 ohm, tapi kalau sahabat gabungkan dengan dua spekkar lagi, itu jatuhnya ke 8 ohm. Jadi kalau kita menggunakan power yang sudah luar biasa, mendapatkan hasil yang luar biasa, itu wajar. Tapi kalau kita menggunakan power yang biasa-biasa, mendapatkan hasil yang luar biasa, itu yang sangat susah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya coba membuat satu konten lagi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Karena sangat banyak sekali dalam beberapa minggu ini, sahabat-sahabat yang menanyakan yang tidak sempat saya jawab. Jadi sekali lagi, buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan yang belum sempat saya jawab, sekali lagi saya mohon maaf. Karena kondisi badan kurang fit, jadi kalau badan kurang sehat itu untuk memikir saja kadang-kadang malas. Apalagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi kebetulan hari ini saya masih diberi umur panjang, dan masih diberi kesempatan untuk membuat video, untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi kali ini saya jawab. Jadi kebetulan hari ini lagi menghadap sebuah power, yaitu update-an. Power ini sebenarnya sudah jadi, sudah siap pakai, cuman ada kendala. Bahkan power ini bukan power abal-abal. Powernya sangat mantap sekali, yaitu power-power BTL. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Untuk sebuah power BTL, khususnya power yang sejenis ini. Ini power sangat mantap sekali. Audio Yeriosi Super Draper, yaitu BTL di sini. Jadi ada dua kit draper, ini kit draper, dan ini kit draper, dan yang ini filternya. Jadi di sini sudah lengkap untuk sebuah kit power BTL. Nah, dari segi harga, untuk sebuah power ini tidak murah. Jadi cukup lumayan mahal untuk sebuah power ini, karena power ini menggunakan, itu di bagian transistor finalnya cukup lumayan banyak juga, dan menggunakan transistor yang asli. Nah, kalau sahabat-sahabat untuk acara-acara hajatan, atau acara-acara khususnya di luar rumah, jadi kalau sahabat paham dengan power-power BTL, boleh sahabat gunakan. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak paham dengan power-power BTL, ada baiknya menggunakan power-power yang non-BTL saja. Karena kenapa? Kalau untuk segi tenaga, itu memang luar biasa kekuatannya. Untuk segi suara, itu hampir sama dengan power-power kelas AB pada umumnya. Cuman, kalau tidak pandai untuk cara memakai sebuah power-power BTL ini yang menjadi masalah, ada dua kemungkinan. Kalau tidak di bagian speaker yang KO, itu bisa jadi di bagian powernya yang KO. Jadi ada dua kemungkinan. Speaker sahabat kuat bisa jadi di bagian power yang bisa KO. Karena BTL itu rentang sekali dengan panas. Jadi kalau power sahabat kuat, justru speaker sahabat yang bisa KO. Jadi ada dua kemungkinan kalau sahabat tidak paham cara main sebuah power BTL. Khususnya power-power buatan toko seperti ini. Maksudnya yang dijual di toko-toko. Ini jangan sahabat suka menggunakan paralel untuk di bagian speaker. Jadi amannya sebuah power BTL ini ialah main seri. Jadi sahabat-sahabat bisa mengembalikan posisi yaitu 8 ohm. Kalau menggunakan 4 ohm power ini sebentar aja sudah langsung panas. Jadi enaknya sebuah power BTL seperti ini ialah posisinya 8 ohm. Karena satu spekar ialah 8 ohm. Nah, kalau sahabat-sahabat main sistem seri, yaitu dua spekar sahabat serikan jatuhnya ke 16 ohm. Jadi sahabat-sahabat harus menggunakan 4 spekar itu dia kembali ke 8 ohm. Dengan menggunakan 4 buah spekar dengan sistem seri paralel. Tapi kalau sahabat paralel kan jangankan 4 spekar. Satu spekar aja udah panas untuk di bagian sebuah power ini. Apalagi sahabat-sahabat menggunakan 2 spekar secara paralel. Saya jamin powernya tetap panas. Nah, alhasil lama-kelamaan dia bisa menjadi klip ataupun protek. Jadi kalau sahabat-sahabat di saat manggung, di saat lab, tiba-tiba satu power aja yang sudah tidak mengeluarkan suara, otomatis suaranya sudah berbeda sangat jauh sekali. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai sahabat-sahabat itu terhenti di tengah lab. Jadi itu yang harus sahabat-sahabat jaga. Jadi kalau untuk buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, saya membuat sebuah power yaitu menggunakan kit BTL. Tapi masalahnya kenapa powernya sangat panas sekali. Kalau untuk tenaga itu sangat luar biasa. Jadi saran saya untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, kalau mau amannya sebuah power BTL sejenis ini ataupun sejenis yang lainnya, itu untuk di bagian BTL ada baiknya sahabat-sahabat menggunakan seri paralel. Yaitu 2 spekar sistemnya seri, 2 spekar sistemnya seri, lalu diparalelkan sahabat bisa ukur. Itu jatuhnya 16 ohm. Tapi kalau sahabat gabungkan dengan 2 spekar lagi, itu jatuhnya ke 8 ohm. Jadi, buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, kenapa sebuah power BTL selalu rentan dengan panas, jadi seperti itulah jawaban saya untuk sahabat-sahabat. Jadi, kebetulan juga untuk sebuah power ini sudah selesai saya kerjakan. Nah, seperti ini. Cuma di sini untuk sebuah power yang menggunakan kit BTL tadi, saya ubah menggunakan SOCL 506. Jadi, buat sahabat-sahabat yang anti dengan SOCL 506, jadi ini tidak masalah. Jadi, kalau masalah untuk tenaga, masalah untuk kekuatan, masalah untuk suara, saya rasa tidak ada permasalahan. Hampir sama menggunakan power yang BTL ini. Cuma perbedaan sebuah power BTL seperti ini dengan, saya gunakan yaitu kit SOCL 506. Kalau sahabat-sahabat menggunakan posisi 2 spekar secara paralel, atau jatuhnya 4 ohm, untuk sebuah power yang menggunakan kit SOCL 506 ini tidak mudah panas. Tapi, perbedaan lagi kalau sahabat menggunakan yang seperti ini, lalu sahabat hajar menggunakan 4 ohm, saya yakin dalam satu atau dua lagu power ini, sudah terasa untuk hawa panasnya di bagian depan, kalau memang kipasnya meniup dari belakang ke depan. Otomatis hawanya ini sudah menembus ke bagian depan. Jadi, kalau masalah titik amannya sebuah power, maupun untuk skala rumahan, ataupun skala hajatan kecil, saya sering menggunakan SOCL 506. Karena apa? Untuk di bagian spekar aman, dan untuk di bagian power juga aman. Tapi, untuk sebuah driver 506 ini juga punya batasan-batasan tertentu. Jadi, tidak bisa juga sahabat-sahabat hajar semau-maunya sahabat. Jadi, 506 dengan sebuah power kit BTL, itu untuk di bagian segi suaranya sama hasilnya, terus untuk di bagian kekuatan, tentu ada bedanya. Cuman, dalam segi keamanan, lebih aman menggunakan SOCL 506, ketimbang sahabat-sahabat menggunakan yang kitnya sejenis BTL. Tapi, kalau sahabat-sahabat banyak spekar, itu boleh sahabat menggunakan BTL. Karena sahabat bisa menggunakan per mononya ini, atau sebelahnya ini, bisa menggunakan 4 buah spekar. Dan sebelahnya lagi, 4 buah spekar. Jadi, sahabat-sahabat bisa bayangkan berapa banyak spekar yang harus sahabat gunakan dalam satu power ini. Jadi, tinggal sahabat-sahabat yang memilih, mau sahabat-sahabat menggunakan yang BTL, atau mau menggunakan yang non-BTL seperti ini. Itu semua pilihan sahabat yang jelas. Dua-duanya ada nilai min dan ada nilai plusnya. Untuk sebuah power menggunakan SOCL non-BTL seperti ini, untuk di posisi 4 ohm, itu sangat aman. Tapi, kalau sahabat-sahabat menggunakan yang BTL seperti ini, untuk posisi 4 ohm itu sangat tidak aman. Karena sangat cepat sekali panas. Apalagi, kalau untuk di bagian head sink ini, ketebalannya kurang memadai, yaitu kurang lebih 3 mili saja. Jadi, untuk di bagian panasnya paling cepat. Dan paling kuat untuk di bagian panasnya. Jadi, kalau untuk di bagian kit SOCL 506 ini, mentoknya di posisi, yaitu amannya di posisi 4 ohm. Tapi, kalau sahabat-sahabat sudah menggunakan yang 2 ohm, atau 4 spekker per mono secara paralel, ini saya jamin, kalau tidak kitnya yang hangus, bisa jadi di bagian transistor ini yang hangus. Jadi, ada dua pilihan, kalau sahabat-sahabat menggunakan posisi 2 ohm. Karena untuk menimbang spekker sekarang itu, kadang-kadang untuk wattnya itu sangat banyak sekali. pilihan. Nah, apalagi untuk sekarang ini, kadang-kadang spekker sudah tidak ada yang menggunakan spekker yang berwatt-watt kecil. Jadi, seperti inilah power yang sudah saya robah. Di sini, untuk di bagian menggunakan BTL, tapi saya robah tidak menggunakan BTL. Untuk tenaga, saya rasa masih bisa bersaing untuk yang BTL ataupun yang non-BTL. Nah, nanti ada lagi sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, apa tidak salah? Itu kan BTL, sangat kolek sekali. Kenapa mengganti menggunakan non-BTL? Ya, titik amannya di non-BTL, bos. Jadi, kalau sahabat-sahabat ingin kekuatan dan lain sebagainya, ya silahkan, mau menggunakan BTL, boleh. Non-BTL, boleh. Jadi, bukan berarti untuk sebuah power SOCL 506 ini tidak bisa menyaingi sebuah power BTL. Bisa. Tergantung dari kita yang ngerjakan. Karena barang ini barang mati, kalau kita pasang apa adanya, ya hasilnya juga apa adanya. Tapi, kalau kita harus pandai-pandai lagi mencari celah, bagaimana power sebuah, power biasa, kita buat bisa menjadi luar biasa, itu yang harus kita pelajari. Jadi, kalau kita menggunakan power yang sudah luar biasa, mendapatkan hasil yang luar biasa, itu wajar. Tapi, kalau kita menggunakan power yang biasa-biasa, mendapatkan hasil yang luar biasa, itu yang sangat susah sekali. Jadi, buat sahabat-sahabat, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, jadi, mohon maaf, bukan berarti video ini saya buat untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman saja, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami sehari-hari. Jadi, sebelum saya akhiri sebuah power, sebuah video ini, saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu, biar tidak ngantuk, walaupun kopinya sudah bening, seperti ini. Yuk, kita ngopi dulu. Jadi, buat sahabat-sahabat, yang anti dengan 506, sekali lagi saya mohon maaf, karena inilah versinya Ismail Dadang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.